Kata media asing soal Jokowi mulai berkantor di IKN, sebut banyak bangunan belum selesai dan warga merugi. Dalam pemberitaan di AP disebutkan bahwa pembangunan IKN sebagai ibu kota Indonesia yang baru merupakan proyek ambisius. AP mengatakan Jokowi mulai berkantor di IKN ketika pemerintah berusaha mempercepat pembangunan di ibu kota yang baru demi penyelenggaraan HUD ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Sekretariat Presiden, kata AP, sedang mempersiapkan semua perabotan yang diperlukan untuk kantor kepresidenan termasuk meja, kursi, dan penerangan. Khusus untuk pasokan air, listrik, dan sambungan internet di sana Garuda, Jokowi menyebut fasilitas tersebut sudah berjalan dengan baik. Benar News, memberitakan Jokowi menghabiskan waktu di IKN, salah satunya dengan touring di jalan tol baru menuju Nusantara bersama para influencer tanah air. Namun langkah itu justru dikecap sebagian orang karena Jokowi dinilai gagal membawa investor masuk ke IKN, namun mengajak influencer bersenang-senang. Selain itu, pembangunan IKN juga diwarnai masalah pembebasan lahan bagi warga yang tinggal di Kabupaten Penajem, Pasar Utara. Jumlah kompensasi yang diberikan pemerintah juga dinilai tidak cukup untuk membeli lahan baru di Penajem, Pasar Utara akibat harga yang sudah melambut tinggi. Nah, perampasan tanah-tanah rakyat ini kan sebenarnya kalau bagi saya itu mengingatkan kita dengan bagaimana cara-cara kekuasaan otoritarian Orde Baru dulu kan. Merampas tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan pembangunan, mengambil alih tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan umum, dan sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini juga tetap dipakai di surat yang kemarin beredar itu. Bagaimana mungkin warga negara justru dipaksa angkat kaki dari tanahnya sendiri, digusur dari tanahnya sendiri, diminta membongkar rumahnya sendiri, sementara pada sisi yang bersamaan, kekuasaan atau pemerintah justru permisi terhadap modal asing kan, permisi terhadap investasi, permisi terhadap mereka-mereka yang akan berinvestasi ke IKN, dan bahkan mendapatkan privilege malah diberikan keistimewaan-keistimewaan yang bahkan jauh dari apa yang diharapkan atau yang didapatkan oleh warga. Barakat setempat tidak dirugikan, istilahnya kami ini kan memang warga sini, senang dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN. Kami tidak pernah menolak, kami mendukung sepenuhnya, tapi tolong, tempatkan kami pada tempatnya, jangan digusur. Kemarin itu surat yang undangan itu yang bikin resah sebenarnya, walaupun sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan. Itu kan bunyinya sangat menyinggung. Saya pun sempat, saya bilang saya tidak terima bunyinya surat ini, kan surat teguran pertama. Seolah-olah sebelumnya kan ada penyampaian bahwa tidak boleh begini, memang tidak boleh membangun di kawasan inti, tapi kan kami tidak membangun di kawasan inti. Dan kawasan itu belum ada ganti rugi sebelumnya, sampai sekarang belum ada dua tahun kami. Ken Jokowi Dodo menandatangani peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam aturan itu, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha 190 tahun atau hampir dua abad. Aturan yang berisi 14 pasal itu ditandatangani Presiden pada 11 Juli lalu. Hampir dua abad gitu ya. Ini tidak pernah ada di dunia konsesi sebuah negara, apalagi punya kebunyataan negara, negara asing yang begitu lama. Waktu Jangan Belana hanya 75 tahun, Hong Kong hanya 100 tahun, waktu itu ke Inggris dan bukan ibu kota negara. Dua abad itu 190 tahun. Padahal konsep hak menguasai negara, ini dalam agraria ya, ada namanya konsep hak menguasai negara, ada batasan-batasan tertentu. Kalau kemudian memberikan janji-janji seperti ini, saya tidak melihat beda pemerintahan Indonesia dengan VOC ya, seolah-olah penguasaan itu mengabaikan keberadaan masyarakat yang ada. Bagaimana mungkin ibu kota negara tanahnya dikuasai investor, yang bukan tidak mungkin bahkan investor asing gitu ya. Ini ibu kota negara bukan pemerintahan daerah tertentu. Kalau kemudian logikanya seperti itu, menurut saya ibu kota negara akan sangat ditentukan oleh investor, bukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi logika hak menguasai negaranya itu yang aneh menurut saya. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti menerima negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat prokon. 180 ribu hektare ini bukan ruang kosong. Sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh sejumlah perusahaan pemegang konsesi lahan. PT. Arsari Tirta Pradana, perusahaan milik Hashim Joya Hadikusumo yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jadi pemain penting memasok air minum IKN. Mereka akan membangun bendungan di dalam area konsesi HGU milik PT. ITC Ikartika Utama. Perusahaan kayu ini juga dimiliki Hashim. Di kawasan IKN, sebagian besar lahan di IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Ini adalah izin pertambangan di dalam area IKN. Jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang. Beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan dua konsesi kehutanan berstatus IUP HHKHA milik Hashim Joya Hadikusumo lewat PT. KPK Utama yang menguasai area barat IKN. Dari peta yang tumpang tindih ini membuat kita bertanya, bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut? Alhasil, wacana tukar buling izin pun mencual. Mengenai sejumlah nama yang muncul dalam data konsesi lahan dalam kawasan Ibu Kota Negara, kami juga sempat mengklarifikasi ke Gubernur Kalimantan Timur, Israngul. Jadi Pak Gubernur nyebut nama pengusaha Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo. Ya, dia akan membangun sebuah waduk besar, pendungan besar untuk suplai. Awalnya dia itu kan untuk suplai balik papan. Tapi dengan itu lebih dekat, ya ngapain dia ke balik papan? Bakun dia suplai ke Ibu Kota. Memang grup Pak Hashim punya kan salah satu PT yang akan... Ya, jadi kan dia punya area di situ kawasan HPH. IUP HK, Bapak Indonesia. Beberapa media asing menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN pada minggu tanggal 28 Juli tahun 2024 hingga selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Jokowi berkantor di IKN ketika kantor Presiden yang kini dinamai Istana Garuda masih dalam proses penelesaian atau finishing dan pembersihan. Pembangunan Istana Garuda memasuki tahap akhir setelah pemasangan dua. Setelah terakhir Garuda selesai dilakukan pada Senin tanggal 22 Juli tahun 2024. Melalui akun Instagram resminya at Jokowi, Presiden juga menunjukkan meja kerja dan tempat tidurnya di Istana Garuda yang dibalik interior kayu pada dinding maupun lantainya. Selama di IKN, Jokowi kirup meninjau jembatan Pulau Balang, jalan tol menuju IKN, dan pembangunan Hotel Nusantara. Lantas, apa kata media asing soal Jokowi berkantor di IKN selama tiga hari? Sati, Associated Place App, kantor berita App mengatakan, pembangunan IKN sebagai ibu kota Indonesia yang baru merupakan kronip ambisius. App memberitakan, Jokowi mulai berkantor di IKN ketika pemerintah berusaha mempercepat pembangunan di ibu kota yang baru demi pinggaraan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia pada Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024. Salah satu kegiatan yang dilakukan mantan gubernur daerah khusus ibu kota, DKI, Jakarta tersebut adalah bertemu jajaran otorita IKN. Sekretariat Presiden, Ujar App, sedang mempersiapkan semua perabotan yang diperlukan untuk kantor kepresidenan, termasuk meja, kursi, dan penerangan. Khusus untuk pasokan air, listrik, dan sembungan internet di Istana Garuda, Jokowi menyebutkan, fasilitas ini sudah berjalan dengan baik. 2. The Guardian Media asal Inggris, The Guardian, menyampaikan, Jokowi mulai berkantor di IKN walau pembangunan di ibu kota yang baru masih ada yang ditunda. Jokowi juga mengaku, dia tidak bisa tidur nyenyak pada hari pertama berkantor di IKN. Istana Garuda yang menjadi tempat Jokowi berkantor hampir selesai dibangun dengan progres kinesia yang mencapai 90%. Pekerja juga masih menyelesaikan finishing Istana Garuda Ketika Jokowi datang. Selain itu, The Guardian mengatakan, sebagian besar bangunan di IKN belum selesai dibangun. Beberapa gebeng kementerian yang hanya dapat digunakan di lantai bawahnya, tulis media tersebut. Awal bulan ini Jokowi mengatakan bahwa Nusantara akan selesai dibangun sekitar 15% pada hari kemerdekaan, namun seluruh kota diperkirakan tidak akan selesai hingga 2004-05, tambah The Guardian. 3. Reuters Kantor berita Reuters turut menyoroti momen Jokowi mulai berkantor di IKN selama 3 hari. Pertama, Reuters mengatakan, Jokowi berangkat ke IKN untuk menyelesaikan sebanyak mungkin pembangunan ibu kota baru sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada Oktober tahun 2024. Kedua Reuters memberitakan, IKN yang digadang-gadang menjadi masa depan Indonesia menghadapi beberapa penundaan pembangunan, kurangnya investasi asing, dan masalah tanah atau lahan. Memutip pernyataan Jokowi, Reuters menuliskan, IKN merupakan prolet besar yang pengerjaannya tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Menurut Jokowi, pembangunan IKN memakan waktu yang cukup lama sekitar 10, 15, bahkan 20 tahun. 4. Benar News Sementara itu, media asing lainnya seperti Benar News menatakan, Jokowi menghabiskan waktunya di IKN, salah satunya dengan turun di jalan tol baru menuju Nusantara bersama para influencer atau pemengaruh. Namun, langkah tersebut justru dikecam oleh sebagian orang karena Jokowi dinilai gagal membawa investor Nusik di IKN, namun mengajak influencer bersenang-senang dan menghanggur-hanggurkan uang rakyat di ibu kota yang baru. Selain itu, pembangunan IKN juga diwarnai masalah pembebasan lahan bagi warga yang tinggal di Kabupaten Penajang Pasir Utama. Menurut Jubaidah 37, warga Desa Pemaluan, Penajang Pasir Utara, ia bersama warga lainnya belum menerima informasi yang jelas tentang kompensasi untuk lahan mereka. Lahan seluas 2,5 hektare Nusik Jubaidah yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit bakal terkena proyek pembangunan IKN. Namun, jumlah kompensasi yang diberikan pemerintah dinilai tidak cukup untuk membeli lahan baru di Penajang Pasir Utara karena harganya melambung tinggi akibat pembangunan IKN. Tapi dari apa yang saya dengar, itu tidak akan cukup untuk membeli tanah baru di Sepaku, di mana harga tanahnya sudah melambung tinggi, katanya Kep.